Dulu jadi kompor hingga bau ikan asin viral, kini Ray Utami justru mengaku dirinya risih dengan perkataan Gali Ginanjar. Dilarsir nakita.id, kasus yang menyeret Gali Ginanjar karena hukum rupanya berbelip panjang. Pasalnya, virus Arafik pun juga turut melaporkan Fablo Benu dan Ray Utami selaku youtuber penyebar video ikan asin dimaksud. Merasa dirinya terancam istri Fablo Benu, Ray Utami justru memberikan pernyataan yang menggelitik. Pasalnya, setelah dia dilaporkan ke polisi, ia baru merasa risih dengan ucapan Gali Ginanjar. Mengutip dari tribun seleb Ray Utami justru mengatakan bahwa dirinya risih dengan perkataan Gali Ginanjar. Aku sebagai wanita, ia risih. Sebagai wanita katanya saat ditemui di Polda Metro Jaya Senin 1 Juli 2019 malam. Namun, saat wawancara, Ray Utami enggan menghentikan percakapan Gali Ginanjar. Sebab menurutnya ia harus tetap memandu wawancara tersebut. Tapi, disitu kan aku posisinya sebagai presenter. Jadi, aku harus menanyakan jawaban-jawaban Gali itu katanya. Menurut Ray Utami, konten dengan mulut sampah merupakan hasil wawancara tanpa sensor dengan narasumber. Setiap narasumber memiliki pilihan ingin mengucapkan segala sesuatu atau tidak. Sesuai dengan kontennya, acaranya, yang mau nyampah, ya silahkan. Kan kami dari awal sudah bilang, yang tidak ingin disampaikan tidak perlu disampaikan. Kalau tidak ingin jawab, ya tidak ada apa-apa katanya. Mencuatnya, kasus bau ikan asih ini berawal saat Gali Ginanjar membongkar air mantan istrinya. Hal itu ia sampaikan saat berkolaborasi dengan istri Fablo Benu untuk konten Youtube Ray Utami. Awalnya, Gali Ginanjar dan Ray Utami membicarakan kehidupan kini. Namun, pada akhirnya, Gali justru membokar air rumah tangga dengan mantan istri. Masalah sek ini kan obrolan orang-orang dewasa dan kalian juga udah married gitu kan. Berbi ngomong, kalau sama dia tuh 3 jam sampai 4 jam pernah berhubungan intim. Namun, itu kalau sama mantan lo gitu, enggak. Tanya Ray, pada Gali Ginanjar usaha membicarakan tentang masa lalu. Gali, wah 15 menit juga udah paling panjang itu. Jawab Gali dengan santai. Karena apa? Kumalasari itu orangnya bersih, reseh. Gue aja nih mau cobok gigi kamu bau. Gue udah sikat gigi. Enggak, aku enggak mau sikat gigi. Besok dokter gigi, gimana caranya itu gigi dicabut langsung gitu. Ucap Gali menjelaskan pengalamannya dengan Berbi Kumalasari. Kalau yang Ono, mantan istri, lo tau kan? Buka tudung saja, ah ikan asin tutup lagi cerita Gali. Mendengar cerita Gali, kayak justru tertawa, tapi lu bisa nafas. Ya, akhirnya ya sudah, akhirnya meram aja. Yang penting tersalurkan. Jawab Gali. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax